Alhamdulillah Di perjalanannya akan Ngelmu Katurangan Mas Cebolang Akhirnya seperti biasa Diikuti oleh empat santrinya itu Telah jauh meninggalkan Jumbrit Mereka melewati pegunungan Ada bukit-bukit yang menonjol Juga berbentuk kerucut agak kecil bulat Hingga sampailah mereka pada sebuah Ngarai datar yang ditumbuhi rumputan Dari kejauhan tampak sekali Empat buah pohon beringin yang sama besar Cebolang tertarik untuk mendekat Setelah didekati ternyata Ada pohon-pohon beringin itu Pada pohon-pohon beringin itu Terdapat tempayan-tempayan batu Yang isinya ada airnya Dan mereka semuanya Pengembara-pengembara ini Akhirnya duduk di bawah pohon beringin Di dekat tempayan yang berisi air ini Mereka beristirahat Pemandangannya sangat indah Dan banyak sekali kuda-kuda Yang berlari-lari Perawakannya bagus-bagus Mereka asik Ada yang berlari Ada yang memakan rumput Dan mereka baru sadar Ternyata tempayan-tempayan air itu Dipergunakan untuk Minumnya para kuda Berarti Kuda-kuda itu adalah Kuda-kuda peliharaan Sore hari Saatnya kuda-kuda itu Tidak minum Tapi Karena mereka Para pengembara ini Dekat dengan tempayan Kuda-kuda ini Enggan untuk mendekat Akhirnya ada seorang Anak kecil Dan ini Rupanya adalah Sang pengembala kuda itu Juga tak berani Menegur cebolang Dan empat santrinya Yang memilih pulang Melaporkan kepada Sang Empunya kuda Tak berapa lama Seorang laki-laki Parubaya Datang menuju Pohon beringin Rasa marah Yang Awalnya kan tidak tahu Dia marah Tapi tiba-tiba Sirna Seketika begitu Melihat wajah-wajah Yang menyeratkan Kebaikan Ganti tersenyum Si Laki-laki Parubaya ini tadi Sambil dia Menyapa tamu Maaf Kisanak yang rupawan Anda ini siapa Dan dari mana Asalnya Cebolang yang sedang Tiduran Sempat terkaget Tapi segera Ia menghormat Dan menjawab Aduh Bapak Paduka Terlalu Berlebihan Kalau Saya Dipanggil Kisanak yang rupawan Tapi saya Mengucapkan terima kasih Nama saya Cebolang Kami dari Jelacap Dan Ya kami ini Hanya Orang-orang yang Berjalan Menuruti Gendaknya Hati Tak punya tujuan Mengikuti rasa Hati saja Sampai pada Akhirnya kami Terhenti disini Ya sekadar Ingin Beristirahat Laki-laki itu Tersenyum Dan akhirnya Mengerti Saya sendiri Ini adalah Ki Lepdo Suaninda Suanindo Lepdo Suanindo Lurah di desa Margawati Ini Kuda-kuda ini Memang milik saya Kalau anggir ini Saya ibaratkan kuda Pastilah Kuda tunggang Yang istimewa Bukan kuda Beban Yang biasa Ditemui Dimana-mana Roman muka Dan perawaan Anggir Sudah Menyiratkan Demikian Saya berharap Kalian Sudi Untuk Mampir Kekediaman Saya Syukur Kalau mau Mengakui Saya yang Orang dusun Ini Sebagai Orang tua Cebolang Mendengarkan itu Dengan seksama Dan berpikir Wah ini pasti Orang punya Kelebihan Linue Karena terbukti Dari tingkah lakunya Yang sangat Penuh Tata krama Dan tutur katanya Itu tenang Dan teratur Ia menjawab Kami Menuruti Genda Bapak saja Gilebdo Suanindo Merasa Senang Ia pun Mengajak Kelima tamunya Meninggalkan Pohon Geringin Lalu Akhirnya Pergi ke rumah Yang ada Di tengah Desa Sepanjang Perjalanan Mereka Bercakap Akhirnya Gilebdo Suanindo Berkata Atas Genda Kanjang Sultan Di Mataram Saya Ditetapkan Sebagai Lurah Di Margo Atis Ini Yang luasnya Tanahnya itu Sekitar Delapan Cung Jadi Sekitar Sembilan Puluh Hektare Kalau sekarang Tanah kami Ini Ditetapkan Sebagai Tanah Perdian Gak Kena Pajak Dan Kalau ada Keharusan Untuk Mempersembahkan Upeti Makanan Kami juga Tidak Kenan Tugas Saya Di sini Adalah Memelihara Kuda Jadi Saya Harus Selalu Siap Sewaktu Waktu Kanjeng Sultan Membutuhkan Kuda Untuk Kendaraan Pribadi Beliau Untuk Menarik Kereta Atau Untuk Prajurit Prajurit Perang Beliau Kuda 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 Di Kraton Mataram Itu Kebanyakan Berasal Dari Margawati Oh Cepolang Sangat Tertarik Mendengar Penjelasan Dari Gileb Doswan Lantas Dia Bertanya Bapak Popo Mengapa Kanjeng Sultan Mataram Itu Kok Memilih Kuda Kudanya Dari Sini Saya Lihat Tadi Kuda Kuda Di Sini Ukurannya Kecil Kecil Loh Memang Dijawab Ukuran Kuda Di Sini Memang Kecil Tapi Warnanya Bagus Bagus Dan Berarti Baik Tidak Ada Cacat Kuat Tahan Penyakit Dan Umurnya Itu Panjang Itu Semua Berkat Tua Keramat Dari Tempayan Batu Yang Tadi Kalian Tidur Itu Airnya Itu Tak Pernah Surut Meskipun Diminum Oleh Kuda Kuda Ini Tiap Hari Itulah Sebab nya Ger Yang Menyebabkan Kuda-kuda Dari Margowati Ini Kuat Tahan Penyakit Berarti Baik Sehat Tidak Cacat Dan Layak Dipakai Untuk Kepentingan Mataram Matahari Akhirnya Menjelang Terbenam Mereka Telah Sampai Di rumah Kilpdo Suanindo Sang Tuan rumah Mempersilahkan Masuk Duduk Di Balai Balai Beralaskan Tikar Mendung Tak Lama Kemudian Akhirnya Hidangan Tersaji Mengalir Terus Untuk Para Tamu Makanlah Mereka Usai Makan Mas Cebolang Ini Masih Penasaran Dengan Pembicaraan Tadi Pas Di Perjalanan Akhirnya Mas Cebolang Berkata Bertanya Popo Apakah Semua Kuda Yang Berasal Dari Margo Hati Ini Pasti Bagus Punyeng Paduka Perkenan Saya Mbok Tolong Diberitahu Sungguh Saya Itu Benar Benar Belum Tahu Dan Penjelasannya Nunsehu Pakai Bahasa Ngoko Saja Tidak Usah Kromo Dan Syukur Kalau Paduka Menganggap Kami Ini Semua Sebagai Anak Melihat Kesungguhan Hati Cebolang Yang Benar Benar Ingin Tahu Akhirnya Kileb Doswan Nindo Merasa Sangat Senang Menjelaskan Baik Sebelumnya Maafkan Saya Orang Tua Kayak Gini Tidak Punya Tata Kerama Jadi Gini Unyeng Unyeng Kuda Itu Berjumlah Sembilan Yang Pertama Disebut Cetak Berada Di Tengah Tengah Antara Kedua Mata Lalu Mati Berjumlah Dua Yang Berada Di Belakang Telinga Kemudian Andaman Itu Terletak Di Dada Kiri Sementara Yang Berada Di Dada Sebelah Kanan Namanya Baurak Kesau Ada Lagi Yang Namanya Palin Tangan Jumlahnya Dua Itu Letaknya Mengapit Pada Pusernya Kuda Dan Puda Yang Jumlahnya Juga Dua Letaknya Di Depan Paha Sebelah Kiri Dan Juga Kanan Kenap Sembilan Jika Unyeng Unyeng Kurang Satu Kuda Itu Dinamakan Sunyoto Itu Kuda Yang Kurang Baik Jika Lebih Dari Sembilan Ada Yang Baik Dan Ada Yang Buruk Baik Dan Buruknya Kuda Yang Unyeng Unyeng Berjumlah Lebih Dari Sembilan Ini Ditentukan Oleh Warna Bulunya Apakah Hitam Merah Atau Putih Jika Bulu-bulu Kuda Itu Membentuk Unyeng Unyeng Dimanapun Letaknya Unyeng Unyeng Itu Maka Disebut Cacat Sama Halnya Dengan Bekas Luka Di Kulit Demikian Pula Dengan Kuda Yang Memiliki Belang Belang Dan Berlekuk Itu Juga Dianggap Cacat Jika Ada Kuda Yang Memiliki Mati Letaknya Tertutup Dan Tersembunyi Maka Itu Benar-benar Mati Tapi Jika Matinya Terletak Agak Di Belakang Maka Itu Disebut Rubuh Karno Nah Itu Adalah Ciri Kuda Yang Tidak Baik Jika Dipakai Untuk Berperang Maka Penunggangnya Akan Celaka Di Medan Laga Dapat Dijatuhkan Oleh Musuh Makanya Kuda Seperti Ini Harus Dijauhi Biasanya Jika Unyeng-unyeng Kuda Dari Tenggorokan Leher Itu Juga Ciri Yang Tidak Baik Demikian Pula Jika Terdapat Di Punggung Depan Memanjang Kebelakang Itu Juga Tidak Baik Jika Unyeng-unyeng Itu Memenuhi Bulu Kuda Maka Itu Disebut Dengan Kelabang Pipitan Ini Juga Tidak Baik Apabila Unyeng-unyeng Itu Terdapat Pada Arah Anggur Di Maka Itu Disebut Deng-deng Wong Ini Juga Tidak Baik Jika Berada Di Itu Juga Tidak Baik Jika Unyeng-unyeng Itu Memanjang Hingga Terus Ekor Maka Disebut Lintang Sarat Itu Tidak Baik Juga Jika Unyeng-unyeng Berjumlah Tiga Membentuk Teraju Disebut Jogomukso Itu Juga Kurang Baik Jika Berada Di Pangkal Hidung Dekat Mata Disebut Tadaluh Itu Juga Kurang Baik Karena Bisa Menyebabkan Kesusahan Jika Unyeng-unyeng Itu Terdapat Dirahang Disebut Kemil Itu Juga Kurang Baik Nah Jika Unyeng-unyeng Itu Berada Di Pangkal Leher Maka Kuda Ini Baik Dan Mudah Dikendalikan Membuat Sang Pemiliknya Ini Jadi Kaya Jika Unyeng-unyeng Kuda Berada Di Gantangan Itu Tidak Baik Karena Tak Akan Sejiwa Dengan Pemiliknya Kuda Seperti Ini Sudah Biarkan Liar Saja Yang Nanti Perihara Jika Berada Di Kaki Belakang Disebut Bendono Katu Tutan Ini Tidak Baik Jika Ada Kuda Yang Jantan Kemaluannya Belang Tapi Badannya Tidak Belang Itu Disebut Dudokarem Itu Juga Tidak Baik Kalau Ada Kuda Juga Memiliki Unyeng-unyeng Di Kaki Depan Itu Disebut Arjodumuk Bagus Dipakai Dan Enak Dipakai Untuk Berperang Pintar Menghindar Dari Serangan Musuh Jika Dipakai Untuk Mengejar Musuh Itu Akan Cepat Tersusul Tapi Jika Musuh Mengejarnya Itu Tak Akan Terkejar Kuda Seperti Ini Adalah Kuda Kuda Tunggangan Dari Para Senopati Atau Pemimpin Perang Yang Agung Jika Ada Unyeng-unyeng Dilutut Itu Disebut Tinimbo Ngarso Itu Juga Kurang Baik Yang Memelihara Kuda Seperti Ini Biasanya Wataknya Lemah Banyak Menderita Susah Dan Sesara Mudah Celaka Dan Mudah Kehilangan Uang Jika Unyeng-unyengnya Berada Di Perut Disebut Bayang Angsar Ini Juga Kurang Baik Kalau Unyeng-unyengnya Terdapat Pada Bibir Bawah Ini Adalah Kuda Yang Bagus Gerakannya Lincah Jika Ada Kuda Yang Penutup Taringnya Ada Balutan Maka Disebut Kolom Mandungkul Nah Pemilik Kuda Ini Akan Berpindah Tempat Tinggalnya Jika Unyeng-unyeng Itu Ada Di Atas Pantat Terus Kedubur Maka Itu Disebutnya Kelabangan Leng Ini Tidak Baik Panas Ini Untuk Keluarga Kalau Ada Di Tengkok Namanya Bebenem Bebenem Manupas Bebenem Manupas Jelas Ini Tidak Baik Jika Ciri Itu Terdapat Di Kaki Depan Sebelah Kiri Dan Pada Kaki Belakang Sebelah Kanan Tidak Baik Untuk Bekerja Itu Tidak Baik Ini Soalnya Sifatnya Bongkok Kalau Ada Di Pinggang Kiri Terus Ke Kanan Itu Cuman Orang Jahat Biasanya Yang Memakainya Biasanya Itu Pencuri Yang Memakai Kuda Seperti Itu Lalu Kalau Ada Unyeng Unyeng Yang Terdapat Di Atas Lutut Wah Itu Penting Dan Harus Diberhatikan Kuda Ini Tidak Baik Untuk Berperang Ia Justru Akan Mencelakakan Penunggang Lalu Lalu Jika Ada Ciri Yang Tertutup Ikat Perut Maka Itu Disebut Kolokapipit Itu Juga Sifatnya Panas Ciri Ada Di Bawah Belakang Telinga Di Bawah Telinga Itu Disebut Dandang Sesuang Itu Juga Panas Sekarang Kalau Ada Di Pangkal Telinga Itu Juga Disebutnya Dandang Sesumping Nah Itu Juga Kurang Baik Jika Ciri Itu Hanya Terpaut Satu Jari Jaraknya Cirinya Itu Satu Jari Jaraknya Maka Disebut Dandang Ringan Ringan Ini Juga Kurang Baik Jika Ciri Kuda Terdapat Di Dada Disebut Utah Hati Wah Ini Kuda Liar Yang Susah Dikendalikan Jika Unyeng Unyeng Kuda Itu Ada Di Sebelah Saja Wah Itu Disebutnya Sonyen Toko Ini Tak Baik Karena Kalau Misalnya Berperang Ya Sama Bisa Menjatuhkan Penunggang Kalau Ciri Kuda Terdapat Pada Pipi Sebelah Kiri Itu Kemil Disebut Kemil Itu Juga Tidak Baik Karena Akan Menghabiskan Uang Aja Itu Jika Ciri Terdapat Di Bibir Disebut Kures Itu Juga Ngurangi Uang Pemiliknya Jika Ciri Itu Tidak Tertutup Oleh Telinga Itu Disebut Sengkolo Kalung Wah Ini Juga Tidak Baik Jika Ciri Itu Terdapat Pada Rahang Sebutannya Biru Tinukuk Sama Orang Baik Kalau Terdapat Sebelah Rahang Saja Maka Sifatnya Tak Akan Diperhatikan Teman Ini Demikian Dan Penjelasan Tentang Ciri-ciri Kuda Yang Didasarkan Pada Unyang Masih Banyak Lagi Sebenarnya Kalau Misalnya Yang Kurang Baik Ya Den Itu Kalau Ada Di Ketia Itu Juga Kurang Baik Terus Di Salah Satu Kaki Belakang Kaki Kiri Depan Didagu Wah Banyak Sekali Jika Berada Di Depan Pengikat Pelana Itu Disebutnya Sujen Ucap Wah Ini Kuda Yang Baik Bisa Memberi Keselamatan Dalam Pekerjaan Misalnya Kalau Tertutup Pengikat Pelana Itu Ada Tanda Disebut Kalau Kopipit Wah Ini Tidak Baik Kalau Misalnya Dipakai Perang Gugur Nanti Di Medan Laga Jika Terdapat Di Kaki Belakang Nah Di Kaki Belakang Itu Disebutnya Wadidang Sama Seperti Keris Di Belakang Juga Wadidang Nah Itu Yakni Antara Lutut Dan Kuku Dan Berada Di Atas Dada Wah Ini Hati-hati Nanti Bisa Beratakan Hidup Wah Banyak Sekari Banyak Sekali Den Nantilah Akhirnya Mereka Ngobrol Lama Kilebdo Swanindo Akhirnya Menghentikan Penjelasannya Tentang ciri kuda Berdasarkan Unyeng-unyengnya Ia Melanjutkan Penjelasan Baik Dan Buruknya Kuda Berdasarkan Ciri Yang Lain Dia Berkata Jadi Den Selain Unyeng-unyeng Itu Baik Buruknya Kuda Itu Bisa Dilihat Dari Tanda Lain Seperti Goresan Bekas Luka Ada Belang Dan Adanya Lekuk Kecil Di Tubuh Nah Semua Itu Menjadi Penjelas Bagi Sifat-sifat Kuda Jika Ada Kuda Yang Belang Lidahnya Dan Pantatnya Tepos Itu Tandanya Kuda Yang Kurang Baik Karena Akan Menghambat Pekerjaan Jika Pembukaan Suri Atau Rambut Lehernya Tak Ada Ini Juga Kuda Yang Kurang Baik Misalnya Rambut Lehernya Pendek Berada Jauh Dari Pelana Sehingga Tertutup Jika Pelana Itu Dipasang Itu Juga Kurang Baik Nanti Repot Jika Pada Punggung Ada Sesuatu Menonjol Itu Mendatangkan Bahaya Serta Mudah Dikalahkan Musuh Dan Masih Banyak Lagi Masih Banyak Lagi Kalau Kuda Itu Jika Tidur Suka Meringkuk Misalnya Di Tempat Makan Itu Disebutnya Itu Wadudangkang Rem Itu Sifatnya Panas Jika Ada Kuda Yang Memiliki Ciri Didai Yang Jumlahnya Tiga Dan Saling Bertemu Itu Disebut Satrio Mongbolo Wah Itu Baik Baik Untuk Para Senopati Yang Memimpin Barisan Karena Segala Tindak Tanduknya Akan Memudahkan Kemenangan Jika Ciri Itu Terdapat Di Punggung Kiri Disebutnya Pandowo Akutoshi Oh Ini Kuda Kesatria Yang Dipakai Para Prajurit Untuk Menang Perang Tidak Saja Menang Setidaknya Menjadi Tumbal Yang Baik Bagi Negara Sebagai Tolak Bala Nah Mereka Akhirnya Ngobrol Satu Malam Banyak Sekali Ini Sebenarnya Teman Teman Tapi Langsung Kita Di Skip Dikit Inilah Ciri Kuda Paling Utama Langsung Lanjutnya Incaran Para Raja Untuk Menjadi Tunggang Nya Yakni Unyeng Unyeng Terdapat Di Leher Bagian Samping Atau Disebut Kusuma Binasuka Lalu Telinganya Biasanya Terlihat Panjang Matanya Itu Bagai Burung Sikatan Roman Mukanya Tegas Seperti Dengan Bentuk Seperti Pelana Kayu Lidahnya Kecil Memanjang Bulat Giginya Terlihat Keluar Ujungnya Dan Warnanya Terlihat Mengkilap Hitam Hitaman Lehernya Panjang Bagaikan Batang Pakis Kakinya Tegap Lekuk Kuku Terlihat Tajam Dan Tengkurap Seperti Mata Tebu Itu Dengan Batas Yang Lurus Tapi Kecil Pahanya Seperti Paha Gangsir Kuat Sintal Dan Elok Pantat 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 Padat Berisi Seperti Kulit Penyum Perawahannya Tinggi Besar Seperti Singa Bibirnya Bagai Bibir Kijang Zakarnya Pendek Dan Kecil Sehingga Tampak Melekat Di Perut Nah Ini Ciri-ciri Kuda Yang Paling Utama Anakku Sudah Banyak Sekali Yang Aku Jabarkan Tentang Sifat Baik Dan Buruknya Kuda Didasarkan Pada Ciri-ciri Yang Ada Pada Badannya Kijab Holang Kan Masih Penasaran Lah Berarti Kalau Memilih Mau Memelihara Kuda Betina Itu Apa Harus Dipilih Juga Lantas Apakah Cara Memilih Kuda Betina Itu Sama Dengan Memilih Kuda Jantan Baik Kuda Jantan Maupun Betina Itu Ya Harus Dipilih Ada Jiri-jirinya Juga Kalau Baik Ya Dipilih Tapi Kalau Memang Jirinya Jelek Ya Disingkiri Saja Dan Itu Ya Sama Saja Banyak Sekali Ada Dantang Manga Ada Astomani Ada Dewang Lang Lang Ya Gak sama Seperti Yang Tadi Itu Mereka Akhirnya Berbicara Terus Hampir Dua Jaman Lebih Kurang Lebih Dijelaskan Semuanya Jiri-Jiri Jiri-Jiri Kuda Ilmu Katung Rangan Sampai Pada Akhirnya Gileb Toswanindo Menyudahi Penjelasannya Lalu Dia Bertanya Si Cebolang Ini Bertanya Ki Bagaimana Kalau Kita Sudah Terlanjur Memiliki Kuda Yang Tidak Baik Karena Memiliki Ciri Yang Tidak Baik Ini Kan Bisa Menyebabkan Celaka Apakah Ada Cara Untuk Menangkalnya Gileb Toswanindo Menjawab Ya Memang Ada Usaha Untuk Menangkalnya Untuk Menangkal Sifat Yang Tidak Baik Dari Kuda Yang Cirinya Diceritakan Burung Jika Kuda Itu Berwarna Putih Ciri-Ciri Unyeng Yang Tidak Baik Itu Harus Dilangkan Dengan Dibakar Menggunakan Barak Api Perak Yang Baru Saja Diambil Dari Api Jika Berwarna Hitam Kudanya Maka Syarat Pembakarannya Adalah Dengan Barak Api Besi Jika Kuda Berwarna Kuning Maka Ciri Itu Dibakar Dengan Barak Api Tembaga Jika Kuda Itu Dawuk Berwarna Apa Saja Yang Bercampur Dengan Warna Putih Maka Pembakaran Ciri Unyeng Dengan Barak Api Campuran Logan Besi Kuningan Dan Timah Yang Tidak Kena Sebuh Dengan Cara Ini Maka Dipercaya Hilanglah Keburukan Sifat Yang Dimiliki Oleh Kuda Tersebut Hilang Pula Bahaya Darinya Tapi Jika Ada Kuda Yang Berciri Unyeng Sunyontoko Ya Ini Sulit Rumit Sang Pemilik Kuda Hendaknya Itu Harus Menyimpan Cincin Bermata Inten Seharga Seribu Itulah Syarat Yang Bisa Dipakai Sebagai Penangkal Sifat Buruk Sunyontoko Ini Kuda Berjenis Bramoro Lebugeni Juga Sulit Penangkalnya Yakni Dengan Belerang Merah Yang Dicampur Dengan Jeruk Yang Belum Dikupas Kemudian Dibungkus Daun Pisang Lalu Dimasukkan Kedalam Abu Api Yang Panas Dipakai Sebagai Obat Tetes Mata Yang Diteteskan Pada Tengah Hari Atau Pada Waktu Tengah Malam Dengan Cara Ini Maka Akan Hilanglah Sifat Panas Dari Kuda Manfaat Lainnya Sang Pemilik Akan Dicintai Oleh Wanita Dan Ditakuti Oleh Musuh Yaitulah Cara Menghilangkan Sifat Buruk Kuda Bramoro Lebuk Geni Yang Baru Saja Dibeli Jebolang Dan Keempat Santrinya Akhirnya Mengangguk Anggukkan Kepala Memperhatikan Penuh Saksama Gileb Doswanindo Merasa Telah Tuntas Menjelaskan Sifat Kuda Yang Baik Dan Yang Buruk Didasarkan Pada Ciri-ciri Yang Menempel Sebut Maturnuan Teman-teman Jadi Sudah Selesai Dulu Itu Ilmu Katurangan Sebenarnya Banyak Sekali Tapi Kita Yang Penting Tahu Apa Garis Besarnya Dan Ketika Kita Mendengarkan Dongeng Ini Dari Awal Misalnya Teman-teman Pasti Ada Yang Wah Tidak Setuju Saat Kita Disini Belajar Mendengar Hanya Mendengar Karena Apapun Pengetahuan Apapun Itu Pengetahuan Itu Ketika Hanya Didengarkan Saja Karena Semuanya Netral Kadang-kadang Yang Ber Apa Berburuk Berburuk Sangka Itu Kita Semua Itu Netral Di Luar Kita Netral Jadi Kita Hargai Apapun Terlepas Dari Setuju Tidak Setuju Bahwa Ini adalah Karya Sastra Terbesar Yang Berada Matunun Teman-teman Kita Akan Lanjut Ke Sesudahnya Ini Masih Seputar Kuda Sebetulnya Masih Katurangan Tapi Tidak Ada Salahnya Kita Sama-sama Tau Ben Jangkep Sehat Selalu Semuanya Selamat Bagas Waras Rayu Hong Terima Tidak Namun Tidak Pada Titul Tidak Sat Tara Lat Lap Kat Rep